Tadi disampaikan oleh pembawa acara beberapa pertanyaan kenapa kita tidak punya pemimpin seperti yang diimpikan itu. Karena memang kita belum melakukan hal-hal yang oleh generasi yang pertama dilakukan adalah memfungsikan masjid dengan benar. Sekarang ini banyak sekali bangunan masjid tetapi sedikit sekali masjid. Bangunan masjid banyak, tapi masjidnya sedikit. Karena syarat disebut masjid itu dua. Satu, ada jamaah masjidnya. Dua, ada imam masjidnya. Sekarang di masjid-masjid itu yang ada baru jamaah sholat, belum jamaah masjid. Karena berderet-deret ketika sholat yang usung sini belum tentu kenal yang usung sana. Rumahnya mana, pekerjaan apa, umurnya berapa, anaknya berapa, pulang selesai sholat pulang, besok ketemu lagi. Oh ya itu sering ketemu di masjid, nggak ngerti pekerjaan apa, persoalannya apa. Itu namanya baru jamaah sholat. Belum jamaah masjid. Syarat kedua, harus ada imam masjid. Kalau imam sholat itu selesai mimpin sholat, mungkin mimpin doa, selesai. Tapi imam masjid itu, dia akan memperhatikan. Oh ini yang biasa sholat itu, sering di sini kok nggak hadir ini. Dia tanya kepadanya, ini kok nggak, saya juga nggak tahu. Nanti habis selesai, imamnya mendatangi rumah itu. Eh kamu kok sudah dua hari nggak ke masjid. Itu namanya imam masjid. Tapi nggak peduli dengan datang atau tidaknya jamaah. Itu baru imam sholat. Belum disebut imam masjid. Saya ibu-ibu, semua sudah pulang kok masih nangis. Emang masjid ditanya. Tuh, ada apa barangkali kita bisa berbincang di kantor masjid. Iya pak, saya ini lagi ada problem berat. Tuh, apa barangkali. Saya ini janda dua anak. Anak saya sudah kuliah sama SMA. Dua tahun lagi saya pensiun. Saya itu bekerja di PT Belpon. Ini contoh rient. Kebetulan rumah yang saya kontrak di Kampung Subogarian ini yang saya senang menempati, mau dijual pemiliknya. Saya disuruh membeli. Harganya 480 juta. Tabungan saya hanya 80 juta. Kalau saya pinjam ke bank, dua tahun lagi nunggu ke saham perusahaan. Ternyata pinjam 400 juta mengembalikannya lebih dari 600 juta. Saya mungkin nggak cukup. Wah ini lah. Kalau baik itu, saya panggil bendara masjid. Kas masjid ada berapa? Banyak itu berapa? Satu miliar? Alhamdulillah lebih. Ya sudah, rumahnya ibu ini dibayar dulu. Ibu silahkan. Kita buatkan akte jual beli dari pemilik ke masjid. Nanti ibu mencicir. Tanpa bunga, tanpa biaya administrasi. Boleh. Supaya masjid aman dari sisi keuangan itu, maka kita anggap beli kita ini dengan nilai emas. Mas. Kalau 480 juta itu mas antam berapa gram? Waktu itu 300, kira-kira ya jumlah gramnya 31 gram. Jadi ini mas, kami pinjamkan ke ibu silahkan dijual untuk bayar rumah. Nanti ibu mencicil boleh mas. Satu bulan setengah gram, dua gram. Sebelah sampai selesai. Saya dapat pesan on pak. Saya lunasi. Alhamdulillah ini lebih pesan on saya. Saya anggap dua tahun ini saya kontrak ke masjid rumahnya itu. Saya bayar. Jadi dia nggak bayar bunga. Tapi dia merasa jadi tolong. Itu namanya imam masjid. Sudah tiga bulan yang lalu sudah di UGM. Ada jamaah kita ini yang anaknya baru sudah di Fakultas Kedokteran. Saldan Kedokteran. Tapi kok malah orang tuanya ini kelihatan susah ya? Ada apa-apa? Begini. Anak saya itu habis sudah pulang masuk kamar di kunci. Kok kenapa? Dulu S1 karena biasiswa. Tidak ada. Tapi ternyata untuk jadi dokter, Poas itu harus bayar sendiri. Tidak ada biasiswa. Masih dia nanti harus praktek di rumah sakit di Banyuma. Sebulan berikutnya ke Jawa Timur ke daerah Bondowoso besok kemana. Kan gitu Poas. Biayanya banyak. Kita nggak punya uang. Jadi anak saya itu sebenarnya wah harapan jadi dokter. Tidak bisanya sarjana kedokteran saya. Karena untuk Poas itu tidak ada biasiswa. Bagi kami cukup besar. Berapa? Paling sedikit 64 juta. Kita tanya. Benda rawang kita ada. Bayarin ini. Itu tugas imam masjid itu. Kalau imam shalat. Cukup mimpin shalat. Selesai-selesai. Dia nggak mikir masjid jamahnya. Itu namanya imam shalat. Kalau imam masjid. Seru problem jamah itu. Dia ketahui. Dia coba carikan solusi. Bagaimana bisa membangun kepemikiran nasional? Mimpin masjid saya nggak bisa kok kita ini. Jamah kita susah nggak ada persoalan. Nggak ada problem jamah tidak ada solusi dari masjid pusat solusi. Maka baru ada bangunan masjid dan nama masjid. Tapi sebetulnya belum berfungsi sebagai masjid. Karena belum ada jamah masjidnya. Belum ada imam masjid. Oh. Pak. Itu beberapa jamah kita ini ternyata. Nggak punya beras. Kita umumkan. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Saya ingatkan. Kalau bisa ketika menanak nasi. Sisahkan segenggam dua genggam. Nanti sambil bersama ke masjid. Bawa. Saya sediakan kotak infak beras. Masukkan di situ. Ternyata tidak segenggam dua genggam. Ada yang bawa sekarung dua karung. Ada juga yang masukkan di situ bukan beras. Uang. Maksudnya sudah diberikan beras. Rata-rata sebulan 2,8 ton bisa kita himpun. Sehingga 480 kakak miskin itu setiap 15 hari dapat bantuan beras, minyak goreng, telur, gula teh dari masjid. Dari kotak beras. Karena di dalam beras itu banyak uang. Uang itu kita berikan. Telur kita belikan. Ini masjid itu mengurus jamaah. Kalau hanya sholat bersama. Itu namanya musholat. Tempat sholat saja. Meskipun diberi nama masjid sebetulnya belum berfungsi sebagai masjid. Itu fungsinya baru tempat sholat. Lah kok mimpi mau membangun kepemimpinan. Nasional lagi. Buang mimpi masjid saja. Banyak yang belum melakukan wajiban-wajibannya. Ini real. Di zaman Nabi masjid itu punya tujuh fungsi utama. Yang harus dilakukan baru bisa disebut masjid. Yang pertama masjid Tubaidullah. Dia rumahnya Allah. Sehingga nyaman bagi semua hamba Allah yang ingin menghadap Allah kapan saja. Bersih, terang, nyaman, aman. Maka tugas DKM menjadikan rumah Allah ini tempat yang nyaman dikunjungi kapan saja. Maka sejak zaman Nabi sampai hari ini masjid-masjid Nabi yang dikelola mengikuti sunnah Nabi. Satu, tidak pernah dikunci. Yang kedua, lampu terang-benderang di malam hari. Silahkan datang ke Medinah. Lihatlah Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjid Tanaim di Mekah, Masjid Iblaten. Ya, semua masjid itu kalau malam terang. Dan orang bisa masuk keluar kapan saja di masjid itu. Saya tidak tahu kalau malam hari ada masjid dikunci lampunya mati itu sunnah dari mana. Menikuti Nabi siapa. Karena Allah itulah takut, tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak pernah ngantuk, ngurus umat. Rumahnya terbuka 24 jam. Kalau masjid, kalau musjolah tidak apa-apa. Dibuka sebelum sholat, tutup lagi itu musjolah. Tapi kalau masjid harus, harus, harus buka 24 jam, lampunya malam hari terang. Di masa Nabi hijrah di Madinah, dulu namanya Yathrib, membangun masjidnya sederhana. Tetapi bangunan itu terbuka 24 jam, malam hari lampunya terang. Sehingga kafilah-kafilah yang melalui kota Yathrib, dia melihat bangunan paling terang-penderang di kota Yathrib adalah masjidnya. Sampai hari ini silahkan datang ke Madinah, datanglah ke Mekah, bangunan terang-penderang di malam hari. Adalah masjid-masjidnya. Kita ini masjid kalah sama orang jual sabun. Itu alfa umat di rumah masih buka jual sabun. Masjidnya sudah gelap. Maka hati umatnya jadi gelap. Tidak terang, tidak ngerti kehidupan seperti apa yang harus dilakukan. Karena orang mau ketemu Allah itu dibatasi. Seakan-akan Allah itu tahanan rumah, Maka orang yang mau ketemu Allah dikasih jam besok. Dibuka setengah jam sebelum sholat, tetap lagi. Jadi Allah itu boleh dikunjungi hanya jam-jam tertentu. Kurang ajar sekali. DKM telah memerenjara Allah di rumahnya sendiri. Kan Allah jadi tahanan rumah di rumahnya sendiri. Orang mau ketemu Allah, eh masjidnya dikunci. Masya Allah, itu bukan masjid. Itu namanya masimu. Kalau masjid harus begitu. Ini baik Allah. Orang mencari tempat berteduh. Dibuka masjid. Eh itu ada masjid numpang pipis. Ternyata masjid itu dikunci kamar mandinya. Masya Allah. Masjid itu tempat ibadah. Orang pipis itu ibadah. Maka ada tuntunannya doa sebelum masuk WC. Bagaimana kaifiyah di dalam WC. Melangkah kaki kiri dulu.